Terima kasih. Sejahtera bagi kita sekalian, shalom, um swastiastu, nama budaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah yaitu masih belum kontaknya, masih belum dapat kontak dengan kapaslem kita, KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif, yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSIL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Panglima TNI, saya persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam, um swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasal. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kronologi hilangnya kontak antara unsur-unsur atas permukaan dengan KRI Nanggala 402, sampai dengan adanya isarat tenggelam melalui prosedur sub-look termasuk prosedur sub-miss dan terakhir adalah prosedur subsang. Kita semua turut terlihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on-board di dalamnya. Pada hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 dini hari, KRI Nanggala 402 hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan terpidu di perairan utara Bali. Sampai hari ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Di lapangan, rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, KNKT, BPPT, dan Basarnas. Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia. Kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan hasil dan menubuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil KRI Nanggala. Saudara-saudara sekalian, untuk penjelasan lebih detail terkait kronologis kejadian dan upaya pencarian yang tengah dilakukan akan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kami persilakan. Saya terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan Saudara sekalian. Seperti apa yang tadi sudah sampaikan Bapak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, untuk unsur-unsur angkatan laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C-802 dan terbedo kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Menemikian, pada saat kemarin, hari Rabu, tanggal 21 April 2021, dilaksanakan dulu latihan penembakan terbedo kepala terbedo dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur, sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian, pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isarat terbedo mulai latihan. Namun pada jam 03.00, KRI Nanggala izin menyelam periskop dep pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak terbedo. Dan si rider penjejak, ya di samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut, kapal selam akan didampingi oleh si rider penjejak, yang di situ, di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri, untuk nantinya apabila terbedo meluncur, mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30, di geladak haluan dan koning tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak si rider dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30, KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek terbedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan terbedo meluncur. Namun demikian, pada jam 03.00, si rider memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala yang perahan-pahan mulai menyelam dan tidak terlihat, jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakan tersebut, KRI Nanggala harus menyelam. Pada 03.00 sampai 03.00 sampai 04.00 sampai 03.00 sampai 03.00 sampai 0.00 sampai 04.00 сопisi penembakan terus-menerus memanggil KRI Nanggala, namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop, sudah pasti kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya. Dan komunikasi saat itu sudah tidak rejalin. Yang harusnya, mereka saat melaksanakan penembakan tadi, harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian, begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil, sudah tidak respon. Sehingga pada jam 0646 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon. Dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala Timbul sesuai jadwal ini adalah jam 05.15. Jadi harusnya jam 05.15 apabila komunikasi tidak terjalin, sesuai jadwal mereka sebenarnya sudah harus timbul. Namun demikian, pada jam 05.15 KRI Nanggala tidak timbul dan tidak terlihat di permukaan komunikasi jaring pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 05.15 kita adakan prosedur sublog, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isarat submiss, jadi 3 jam dari waktu hilang kontak. Sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Dan nantinya akan selanjutnya akan kita laksanakan isarat subsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isaratkan untuk subsang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Ini adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi oleh seluruh-seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan terbeda sud, kepala perang, maupun C-802 yang dilaksanakan oleh 21 KRI yang berada di laut sekarang ini, serta dua kapal selam dan lima pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Dan kemarin atas saya izin Panglima TNI, kita distress pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam dan dari distress tersebut, sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam, mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan delapan negara lainnya akan siap juga membantu perasaan itu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan, mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Dia tidak ada melancang politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Ya demikian mungkin dari saya, yang dapat saya sampaikan, kami kembalikan lagi. Dari penjelasan dari Kepala Staf Pangkatan Laut, mungkin kalau ada pertanyaan, di sini ada Bapak Minhan, ada Kepala Staf Pangkatan Laut, dan ada saya sendiri. Silakan. Ya, yang angkat tangan belakang dulu ya, silakan. Cecilia Pemimpah dari Metro TV izin bertanya, kemampuan dari KRI Nanggawan Pancungguan ini untuk memastikan bahwa 53 ABK yang di dalam itu, asiknya cukup seperti apa, atau memang bisa dijelaskan kemampuan dari KRI Nanggawan itu seperti apa. Dan kemarin juga ada informasi, adanya gerakan di bawah air yang buah semangat itu, bagaimana kejelasannya Pak Minhan Pancungguan? Ya, sekalian. Terima kasih. Ya, itu saudara tadi adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada Panglima TNI Masikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono. Sehingga kemarin KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari, sehingga kalau kemarin saat hilang kotak jam 3, sehingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan, sehingga cadangan oksigen masih ada. Yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut bagaimana dilanjut? Ada dua pertanyaan yang sama antara Metro dan Kompas, silakan. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumput, ya rumput bawah laut, jadi kemahnetannya sangat lemah. Nah, tadi yang baru kita temukan saat bawa Panglima TNI ke sana, tadi ada dari magnetometer KRI Rimau, itu ditemukan kemahnetan yang tinggi di dalam suatu titik, yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang. Nah, mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multiband, Eko Sonder, yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimau, portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang, nah ini nanti bisa di aksi yang lebih rinci lagi, sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan, yang kemahnetannya tinggi. Harapannya kemahnetan tinggi tersebut adalah KRI Nanggala. Terjawab ya dari Metro dan Kompas. Pertanyaan kedua dari Kompas, menurut Cine Pak Menhan. Baik, tadi rekan kita dari Kompas menanyakan tentang rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi, dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara, atau di darat, mengandung tiga unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalistas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal, sangat mahal. Dan karena itu, pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah, ini selalu, karena itu, Presiden telah memerintahkan saya, suatu tahun yang lalu, untuk bersama-sama pimpinan TNI, menyusun suatu master plan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk, 25 tahun, yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini, kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staff, kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang, kita akan investasi lebih besar, tanpa, tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan, pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk tiga matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garisbawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat, kita melihat, kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. kita sedang dalam rangka akan melaksanakan modernisasi alutsista untuk tiga angkatan dan kita akan melakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang se-efisien mungkin. Tapi kita ingin punya TNI yang handal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Yang depan, yang belakangan sudah ya tadi ya. Itu dia tadi saudara konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kemudian ada Panglima TNI Mas Ekal Hadi Cahyanto dan juga Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono terkait dengan bagaimana kronologi hilang kontaknya dengan KRI Nanggala 402 dan hingga saat ini informasi terbarunya masih dilakukan pencarian di lapangan. Jadi kapal KRI Nanggala ini dalam keadaan siap baik personil maupun material. Personil yang berlengkap material pun juga sudah mendapat surat kelaikan dari Dislaik Matal TNI Angkatan Laut Jadi kapal KRI Nanggala ini adalah mungkin saya tambahkan sudah dibuat tahun 1977 dan diterima Angkatan Laut delivery tahun 1981 buatan HDW Jerman. Kemudian kapal ini juga sudah riwayatnya sudah menembak terpedo kepala latihan ini 15 kali dan menembak terpedo kepala perang itu dua kali dan sasarannya kapal X KRI dan dua-duanya tenggelam. Jadi KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur sehingga kita kirim dibatkan untuk latihan penembakan terpedo kepala latihan maupun kepala perang. Kemudian posko posko nanti kita siapkan di Sene dan di Lana Banyuwangi bisa di sini di Sene Banyuwangi nanti kita isi dengan personil-personil kita untuk membantu mungkin yang dari luar negeri yang akan membantu tentunya pasti akan turunnya di Bali sehingga di sini kemudian yang lebih terdekat karena uncur-uncur kita tadi berada di Laut Bali dan sandarnya di Banyuwangi sehingga di Lana Banyuwangi juga akan kita dirikan posko sehingga nanti bisa di Lana Banyuwangi juga bisa di Denpasar ini terjawab ya untuk kelaikan juga sertifikat kelaikan juga masih 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 ya tanggal 25 Maret tahun 2022 jadi masih layak atau layak untuk melaksanakan biatan operasi silakan ya saya Dapi dari WD yang berikan untuk pertanyaan pertama baik dari mana ekonomi TNI atau TNI ya baru saja saudara kasal laksamana TNI Yudho Margunum menjelaskan bahwa kondisi KRI Nanggalan 402 ini dalam kondisi yang baik siap material siap kelengkapan dan juga siap untuk tempur disampaikan tadi bahwa hingga saat ini proses pencarian terhadap KRI Nanggala 402 masih terus dilakukan dimana informasinya tadi bahwa ada sempat hilang kontak antara dengan kapal KRI Nanggala ini 402 pada Rabu Dinihari baik jadi saudara sebagaimana tadi saya katakan kita memang rencananya akan modernisasi dan kita adakan kita ingin armada yang baru armada yang mutakhir dan ini sedang kita lakukan tapi sementara itu alutsista yang ada kita harus manfaatkan sebaik mungkin dan memang TNI dari dulu kita sebagaimana saya katakan tadi dari sejak dahulu kita selalu mendahulukan kepentingan rakyat kepentingan umum sehingga TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alat yang ada dirawat dengan sebaik-baiknya digunakan dengan se-efisien mungkin dan itulah tetapi saya tadi katakan bahwa alat apapun dalam pekerjaan pertahanan negara di tiga matra menghadapi unsur bahaya yang sangat besar jadi kemungkinan kecelakaan di darat laut dan udara itu adalah way of life daripada tentara ya risiko pekerjaan TNI ya menghadapi bahaya setiap hari jangankan latihan perang latihan biasa atau patroli biasa saja sudah mengandung bahaya ada kapal kita yang kena ombak yang sangat keras yang pecah di tengah laut ya jadi bukan latihan patroli biasa menghadapi unsur ini ini namanya apa ya ini matranya semua ini mengandung bahaya jadi saudara-saudara kita sedang merencanakan perlemajaan kita baru ada adakan tiga kapal selam baru dari Korea Selatan masih terus diadakan uji coba dan terus memang kita rencananya untuk tambah kapal selam rencana kita memang terus mengadakan apa penambahan tapi saya ingin selalu garis bawahi bahwa apalagi masalah operasi kapal selam ini ini salah satu di seluruh dunia adalah operasi ataupun suatu bidang peperangan yang paling kompleks paling sulit dan paling berbahaya untuk menjadi awak kapal selam itu membutuhkan psikologi khusus tidak semua tidak semua mampu di situasi seperti itu dan inilah banyak negara menghadapi seperti ini kalau tidak salah berapa tahun lalu Rusia menghadapi juga menghadapi seperti ini ya kita sekarang berharap kita berdoa mudah-mudahan dari waktu dekat kita bisa menemukan mereka ya oksigen masih cukup untuk berapa hari ya kita kita optimis kita berharap yang terbaik ya saya kira itu jawaban saya ya silakan yang belakang terakhir Pak saya Denita saya Denita waktawan dari Kumparan Pak saya pengen tanya itu kan sebelumnya ada temuan minyak di sana itu dari hasil analisa sementara itu bisa tidak Pak dijelaskan itu temuan minyak apa lalu yang kedua itu kondisi perairan di sana itu ketika saat latihan berlangsung dan setelah hilang kontak itu seperti apa dan yang ketiga Pak usia operasi kapal selang itu berapa sih Pak ininya layaknya gitu ya terima kasih Kasal silakan jawab tiga pertanyaan baik jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada dua kemungkinan karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi sehingga kemungkinan yang pertama kemungkinan tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor karena kalau dia masuk ke dalam terus kemudian kondisi blackout masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 700 ini bisa kemudian yang kedua ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50 sampai 100 kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ di situ ada oli ada minyak ya dibuang diimbuskan dibuang harapannya ini untuk mengapungkan jadi untuk meringankan berat kapal selang tersebut sehingga bisa kondisinya bisa melayang ya jadi yang tumpahan minyak tadi ada dua kemungkinan kondisi perairan sangat cerah tadi kita sudah kita jaga ke sana bersama-sama depannya TNI kapal ke sana dan sejak kemarin melaksanakan latihan yang sudah kita prediksi bahwasannya sesuai BMKG kondisi laut sangat cerah dan tenang ya kalau usia operasi tentunya akan kita sesuaikan dengan life of time-nya tersebut kalau kondisinya memang masih bagus dan bisa kita rawat ya tentunya akan kita rawat dengan baik ya kita karena di dalam diangkatan laut untuk perawatan kapal ini ada fase-fasenya ada overhaul ada depo kemudian ada W6, W5 dan sebagainya jadi ada tahap-tahapnya dan kapal ini juga sudah didoking kemarin itu bulan Januari tahun 2020 dokeng terakhir di PT Pal sehingga masih sangat layak terima kasih ada tambahan dari Pak Kapolri terima kasih yang termat akan dalam rangka membantu melakukan pencarian kami dari kepolisian mengirimkan kapal-kapal kami yang kebetulan ada di NTT di Bali dan di Jawa Timur dan kemudian juga kami mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air untuk kedalaman 300 meter dan juga sonar yang bisa menembak kurang lebih 1 kilometer yang sering kami gunakan pada saat mencari pesawat-pesawat yang kebetulan tenggelam mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk mempercepat pencarian terkait dengan kondisi terakhir dari Kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan titik akhir atau titik kepastian untuk koordinatnya demikian terima kasih terima kasih banyak Pak Kapolri kami kembalikan kepada Pak Menhan baik saya kira penjelasan sudah cukup dan kita mempersilahkan KSAIL untuk untuk meneruskan pencarian tentunya Pangliman TNI akan juga mengendalikan semua operasi negara-negara lain menawarkan bantuan juga Korea Selatan Bapak Pangliman tadi menghubungi siap membantu India siap membantu jadi ini masalah kemanusiaan dan kita semua berdoa agar hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semuanya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Pangliman TNI untuk menutup sudah cukup sudah cukup ya jadi TNI akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka dan mari kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita sahabat kita prajurit KRI Nanggala 402 dalam kondisi selamat dan segera ditemukan sekian dan terima kasih selamat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ada Panglima TNI Masakal Hadi Cahyanto Dan juga Kapolri Generalist Yosigit Tadi disampaikan ada beberapa Kronologi terkait dengan bagaimana Hilangnya kapal KRI Nanggala 402 Dan update terkini terkait dengan Perkembangan pencarian Kapal KRI Nanggala 402 Di lokasi Breaking News Kompas TV akan kembali Sudah kita akan jadi sejenak Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.